Intro Seorang ibu berinisial N, asal kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian. Ibu berusia 52 tahun tersebut ditangkap petugas lantaran menjual berbagai macam makanan untuk kebutuhan sehari-hari yang sudah melewati batas kadaluwarsa. Aksi ini bermula ketika tersangka membeli sejumlah makanan kadaluwarsa untuk pakan ternak miliknya. Namun, karena kondisi ekonomi tersangka yang sedang memburuk, tersangka kemudian berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menjual kembali makanan-makanan kadaluwarsa yang sudah dibelinya. Tersangka kemudian menghapus tanggal kadaluwarsa dalam makanan tersebut dengan menggunakan thinner. Dan menggantinya dengan tanggal yang baru dengan printer khusus sehingga seolah-olah makanan tersebut masih bisa dijual dan masih layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, praktik jual makanan kadaluwarsa ini sudah dilakukannya sejak bulan Agustus lalu. Dan yang bersangkutan ini melakukan penjualan barang-barang yang sudah melewati kadbatas daluwarsa, yang sudah tidak layak dikonsumsi untuk masyarakat. Ada susu kental manis, ada kecap, ada biskuit, ada sosis, kemudian saus, dan lain sebagainya, diracik kemudian dijadikan pakan ternak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tentang Pangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teddy Trisnaidi melaporkan.